Halo Sobat BTK Channel Kali ini kami akan menginformasikan update hasil Cina Open 2023 Hari ketiga babak 16 besar yang dilaksanakan hari ini tanggal 7 September 2023 Hasil pertandingan Wakil Indonesia Sektor Tunggal Putra Jonathan Christy sukses melaju ke babak 8 besar setelah kalahkan Tunggal Kanada Brian Yang lewat Raper Game 12-21, 21-15, dan 21-14 Kemenangan juga diraih ganda putri Indonesia Apriyani Rahayu Siti Fathia Silva Ramadhani kalah hadapi pasangan Korea Jong Naen Kim Hee Jong lewat 2 games 16-21 dan 18-21 Hasil ini membuat Indonesia memiliki 3 wakil di babak 8 besar untuk sementara Sebelum dilanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe saluran BTK Channel Untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga Hasil pertandingan lainnya Tui Ling Nguyen kalah dari wakil Cina Han Wei lewat Raper Game Jihong Wei Lei Jia Xin sukses kalahkan unggulan ketiga asal Cina Peng Yan Zhe Huang Dong Ping lewat 2 game 21-18 dan 21-19 Akane Yamaguchi melaju ke 8 besar setelah kalahkan Kim Gaen lewat 2 game Hiroki Midorikawa Natsu Saito kalah dari unggulan 8 asal Perancis Song Gihul Delvin Delu Tai Zuying unggulan keempat sukses kalahkan Zhang Yiman asal Cina lewat 2 game 21-11 dan 21-12 Yuki Fukushima Sayaka Hirota kalahkan Perlitan Tina Ahmurali Salat asal Malaysia lewat 2 game 21-16 dan 21-16 Lanjut An Sai Yong unggulan pertama kalahkan Wang Ziyi asal Cina lewat 2 game 21-14 dan 22-20 Liang Wei Kang Wang Chang menang kalah hadapi Akira Kuga Taichi Saito lewat 2 game Loh Kian Ye kalahkan Anders Antonsen lewat 2 game 21-17 dan 21-12 Takuro Hoki Yugo Kobayashi kalahkan Rekan Senegara Heichiro Matsui Yoshinori Takeuchi lewat 2 game 21-17 dan 21-19 Karolina Marin kalahkan Gao Fang Ji lewat 2 game Kim Asrup Anders Karuk Rasmussen sukses melaju ke babak 8 besar setelah kalahkan Lei Ji Hui yang posuan Wakil Jerman Yevon Lee tidak mampu kalahkan Lain Hotschmark ke Chainswits lewat 2 game Dan King Chen Cia Ivan melaju ke babak 8 besar setelah kalahkan Yong Ngating Yong Pui Lam asal Hong Kong Victor Axel Sen melaju ke babak 8 besar setelah kalahkan Wang Zui lewat 3 game 20-22, 21-16 dan 21-14 Berikut ini jadwal pertandingan wakil Indonesia lainnya Dua wakil ganda putra akan berganding Ramudia Yeremia akan hadapi Muhammad Sohibul Vikri Bagas Maulana sekitar jam 8 malam Menurut kalian, siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya dan layak melaju ke babak berikutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar video ini Ikulah hasil Victor Sinoven 2023 babak 16 besar yang berlangsung hari ini pada tanggal 7 September 2023 Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe saluran ini Agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia olahraga Sampai bertemu di update-update berikutnya